Audio Jungle Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Sehat semua ya Di sini ibu akan menjelaskan tentang cuaca di Indonesia Sebelum pelajaran dimulai Kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Bismillah Ayo kita sama-sama membaca Bismillah Bismillah Selanjutnya kita akan belajar tentang cuaca Yang pertama adalah pengertian cuaca Cuaca adalah keadaan atau iklim yang berubah-ubah Selanjutnya ibu akan menerangkan tentang pengertian cuaca Pengertian cuaca adalah keadaan udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu dan bersifat tidak menentu Seperti contoh Seperti contoh hujan Terus terkadang panas dan biasanya menghasilkan pelan Itu adalah suatu cuaca yang dua adalah macam-macam cuaca Macam-macam cuaca dibagi menjadi empat Yaitu cuaca cerah, cuaca berlawan, cuaca mendung, dan cuaca hujan Di sini ibu akan menjelaskan satu persatu tentang cuaca Dan membawa benda atau contoh cuaca berlawan atau cuaca panas Di sini ibu akan menjelaskan ini adalah contoh cuaca terah Adalah matahari bersinar dengan terang Yaitu cuaca terah adalah cuaca yang menunjukkan langit dalam kondisi terang dan bersinar Matahari memacarkan terang Tidak begitu panas dan tidak begitu dingin Ciri-cirinya adalah awan yang berlapis-lapis Awan yang berlapis-lapis Seperti bulu-bulu serat halus Jadi tidak terlalu panas Biasanya kalau cuaca cerah digunakan untuk Bungur baju, minum es Yang kedua adalah cuaca berlawan Ini adalah contoh cuaca berlawan Yaitu matahari sedikit terlihat Cuaca berlawan adalah kondisi saat awan menutupi sinar matahari Dan mempunyai ciri-cirinya adalah suhu udara tidak terlalu panas Karena sinar mataharinya tergalami Yang ketiga adalah cuaca mendung Yaitu ini adalah contoh cuaca mendung Cuaca mendung adalah langit akan berlapis menjadi gelas atau mendung Suhu sekitar menjadi panas walaupun langit mendung Angin yang tertiup cukup kencang Memiliki ciri-ciri Hujan yang turun Memiliki ciri-ciri sekitar 5-20 menurut Selanjutnya kita akan membahas tentang cuaca hujan Anak-anak pasti sudah mengertikan tentang cuaca hujan Ibu akan menjelaskan tentang cuaca hujan Cuaca hujan adalah sebuah keadaan Di mana terjadinya jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi Ini adalah contoh dari cuaca hujan Adalah terjatuhnya titik-titik air Sehingga disebut hujan Karena titik-titik air ini turun ke permukaan bumi Hujan terjadi karena seluruh wilayah perairan di bumi Seperti sungai, danau, dan laut Menguap ke udara karena panas matahari Hal ini disebut dengan evaporasi Selain perairan Ternyata penguapan juga terjadi pada tumbuhan loh Penguapan yang terjadi pada tumbuhan Kita sebut dengan transpirasi Huap air kemudian naik terus ke atas Dan menyatu dengan udara Suhu udara yang semakin tinggi Akan membuat huap air tersebut Menjadi titik-titik air dan membentuk awan Dan disebut kondensasi Awan kemudian berubah menjadi awan kelabu Yang disebabkan oleh putiran air yang semakin banyak Yang kita sebut dengan awan mendung Lalu, suhu yang sangat tingin dan menjadi berat Menyebabkan titik-titik air turun ke permukaan bumi Dalam bentuk hujan yang disebut dengan precipitasi Titik-titik air atau hujan ini akan menyerap kembali ke permukaan tanah Yang kemudian akan mengalir kembali ke perairan atau laut Yang disebut dengan infiltrasi Begitu tekan diri Sampai sini paham Bisa dimengerti Alhamdulillah Sekian dari saya Apabila ada contoh kata yang kurang berkena diri Saya meminta aksesan-saham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!